Sabu-sabu seberat 2,05 gram yang disita dari dua orang tersangka dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia. Hal ini dilakukan agar barang bukti itu tidak disalahgunakan. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu yang dihadiri kedua tersangka dilakukan di halaman Mapolres, Kota Waringin Timur. Pemusnahan dipimpin Wakapolres, Kota Waringin Timur, Kompol Abdul Aziz Septiyadi, juga dihadiri Perwakilan Kejaksaan Negeri, Kota Waringin Timur, dan Kuasa Hukum Tersangka. Barang bukti sabu-sabu disita dari dua tersangka yakni Eko Wijayanto dengan barang bukti seberat 1,02 gram dan Dharma Jaya dengan barang bukti 1,20 gram sabu. Keduanya ditangkap pada bulan Juli lalu. Sejumlah yang tadi kita musnahkan sejumlah 2,05 gram dari dua laporan polisi yang sedang kita tangani dan masih berproses. Satu penekanan dari kami, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, kami menghimbau dan mengajak seluruh pihak untuk sama-sama kita untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, apapun jenisnya, khususnya di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur. Kita tidak bisa bertindak sendiri, kita tidak sebebas sendiri tanpa adanya dukungan peran serta masyarakat secara aktif yang memberikan informasi-informasi terakhir dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba sudah cukup baik dan cukup banyak pengungkapan kasus peredaran narkoba berawal dari informasi masyarakat. Mas Hudbadaruddin dan Ririn Binti melaporkan dari Sampit Kota Waringin Timur.